Informasi pilihan berikutnya, Saudara Maling Rokok di Bekuk Polisi. Seorang pencuri ratusan bungkus rokok yang merugikan pemilik toko sampai 24 juta rupiah ditangkap polisi. Polisi dengan mudah menangkap pelaku setelah aksinya terekam CCTV. Seorang pencuri ratusan bungkus rokok di salah satu toko di Pasar Bundar Sragenta berkutik saat polisi berhasil menangkapnya di sebuah hotel di Boyolali pada Rabu 29 Agustus. Penangkapan pelaku MS dilakukan selesai pemilik toko melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak sampai 24 jam polisi berhasil meringkus MS yang ternyata seorang residivis bersama dengan ratusan bungkus rokok yang disimpan di kamar hotel. Belali pelaku selain melarikan diri dari Polres Ragen, pelaku juga berniat untuk menjual di wilayah Belali. Tapi sebelum sempat menjual hasil pencuriannya, sudah kita tangkap. Pelaku MS dengan mudah ditemukan setelah aksinya mencuri rokok terekam CCTV. Dari lokasi kejadian, selain rokok, pelaku juga mencuri uang dari toko. Total kerugian korban mencapai 24 juta rupiah. Kepada polisi, pria berusia 40 tahun ini mengaku sudah pernah melakukan tindakan serupa di toko yang sama di tahun 2017. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah